bismillahirrohmanirrohim waminha adamul wafai lan iku tetap satengah saking maasil badan adamul wafai utawi ora onone nuhoni nah kelanjutannya diantara beberapa maksiat badan itu adalah tidak menepati jangji tidak menepati nadar bin nadri kalawan jangji berarti ketika kita memiliki nadar misalkan kita bernadar kalau seandainya sudah beres amsilati kita bernadar akan membaca suruh al-fatihah sebanyak 100 kali ternyata sudah wisuda dan belum melaksanakan nadar maka harus segera dikerjakan nadar tersebut karena kalau tidak menepati nadar maka termasuk perbuatan maksiat itu selanjutnya yang termasuk maksiat badan itu adalah berpuasa tanpa berbuka ataupun bahasanya puasa terus menerus tanpa adanya buka buka puasa itu disunatkan segera berbuka kemudian setelah satu hari berpuasa maghrib waktunya berbuka nah dia tidak berbuka sengaja tidak berbuka dan melanjutkan puasa sampai isa sampai malam sampai subuh sampai esok hari puasa lagi maka gitu kan ketika berpuasa tanpa jeda berbuka ataupun wisol itu termasuk perbuatan maksiat selanjutnya mengambil menempati tempat duduk yang sudah dimiliki oleh orang orang lain orang lain sudah duduk di posisi tersebut di tempat duduk biasanya kalau tempat duduk secara dohir adalah kursi alas gitu kan kemudian kita merebut mengambil tempat duduk orang lain tersebut menyingkirkan tempat duduk tersebut maka sama saja kita telah termasuk orang yang bermasiat badan kita berdosa itu secara lahiria makna secara majaji berarti kan tempat duduk itu adalah kedudukan tempat duduk itu adalah status di dalam masyarakat nah kita mengambil ataupun merebut status ataupun kedudukan yang sudah dimiliki oleh orang lain sengaja membuat makar ataupun membuat tandingan maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan ter celah gitu kan mengambil tempat duduk orang orang lain jangan sampai menjadi pengganggu sehingga kita dicap sebagai orang yang merebut merebut hak orang lain kalau diibaratkan dalam rumah tangga berarti lamun ayah istri disebut nak pe pelakor gitu kan sama itu juga mengambil tempat duduk orang orang lain kalau laki-laki disebutnya pebinor perusak bini orang kedudukan lain misalkan jabatan misalkan jabatan sudah ada jabatan sebagai ketua kemudian diruntuhkan diambil jabatan tersebut secara tidak sehat tanpa ada rapat suatu organisasi maka itu juga termasuk maksiat badan yaitu ahdu majelisi goe rihingala panggonan lungguhe wong liya selanjutnya aujah matuhu atau desek wong liya atau berdesak desakan seperti mengambil BLT barang gitu kan ataupun bantuan L langsung T tunai biasanya dibagi-bagi seperti kemarin pemerintahan membagikan BLT waktunya pas mau pemilihan presiden berdesak desakan sampai ada yang pingsan dan sampai menyakitkan orang lain nah berdesak desakan dengan orang lain yang menyakitkan itu termasuk perbuatan maksiat selanjutnya adalah mengambil giliran orang lain mengambil giliran orang lain dalam artian dia tidak disiplin untuk budaya antri jadi yang baik itu adalah antri kebudayaan kebudayaan yang baik yang dicontohkan adalah gitu kan berantri ketika datang urutan pertama berarti dia berhak mendapatkan panggilan pertama urutan terakhir jangan sampai mau nyerobot ingin menjadi yang pertama nah mengambil giliran orang lain ada tiket ataupun nomor antri jangan sampai membuat kecurangan ataupun keculasan tidak disiplin untuk antri budaya islam adalah budaya yang sangat menghargai adanya antri ataupun disip disiplin gitu nah kita semua diharapkan dengan mempelajari hal-hal yang termasuk maksiat badan ini kita bisa menghindari dari perbuatan perbuatan tersebut bila seandainya kita telah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat baik maksiat badan ataupun maksiat telinga ataupun maksiat kaki ataupun maksiat mata dan maksiat maksiat yang lain yang telah disebutkan maka solusinya adalah segera bertawabat gitu kan ada tata caranya ada ketentuan ketentuannya taubat insyaallah dijelaskan dalam pertemuan berikutnya Wallahu A'lam terima kasih